Salam Pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami Trihandi Cahyosa Putra resmi menjadi bakal calon Wakil Bupati Nganjuk diusung oleh Koalisi Partai Demokrat, PDI Perjuangan, PKS, dan beberapa partai non-parlemen KPUD Nganjuk menyatakan bahwa persyaratan awal Trihandi telah lengkap dan kini sedang dalam tahap verifikasi Salah satu persyaratan penting untuk menjadi calon Wakil Bupati adalah penyerahan surat pengunduran diri jika calon terpilih sebagai anggota Dewan Trihandi, yang belum lama dilantik sebagai anggota DPRD Nganjuk, telah menunjukkan keseriusannya dalam berkontestasi di Pilkada Nganjuk Arfi Mustafa, Ketua KPUD Nganjuk, mengkonfirmasi bahwa Trihandi sudah resmi menjadi bakal calon dan telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Nganjuk Kemarin KPU pada tanggal 29, terakhir pendaftaran calon, kemudian pada pukul 00.00 tanggal 29, kita sudah menutup pendaftaran Ada tiga pasangan calon yang daftar ke KPU, KPU, KPU dan Nganjuk Untuk berkasnya yang sudah diisi, itu semua sudah lengkap Artinya belum diverifikasi Nah, tahap verifikasi itu dilakukan pada tanggal 29 sampai tanggal 4 Nanti setengah bulan, september itu tahap verifikasi Jadi pada saat ini masih tahap verifikasi Mas, untuk berkas calonnya Ketika pendaftaran kemarin, ketika mendaftar semua pasangan calon, bukan mengundur syarat Mas ya Untuk tahap awal persyaratan kemarin sudah lengkap, sebelum tahap verifikasi Sekali lagi saya sampaikan bahwa sekarang masih tahap verifikasi untuk berkas pasangan calonnya Bentunya untuk calon yang berstatus sebagai anggota Dewan terlantik Nanti ada persyaratan-persyaratan tersendiri yang harus dilengkapi Untuk kemarin, ketika mendaftar sudah lengkap untuk persyaratannya Termasuk surat pengunduran diri sebagai calon terpilih Di sisi lain, Yusuf Setiawan, Divisi Teknis KPU Danganjuk menjelaskan Bahwa sesuai dengan PKPU 8 Pasal 14 dan 32 Anggota Dewan yang ingin melanjutkan ke Pilkada harus mengundurkan diri Surat pengunduran diri ini wajib diserahkan saat penetapan calon pada 22 September 2024 Jika pada tanggal tersebut surat pengunduran diri belum diserahkan Maka bakal calon tersebut akan dianggap tidak memenuhi syarat Terkait dengan kasus pasangan calon khususnya Mas Hindi ya Yang sebelumnya adalah calon terpilih anggota Dewan yang telah dilantik Akhirnya itu yang bersangkutan karena ikut pelantikan Maka harus memenuhi unsur yang telah diatur dalam PKPU 8 tahun 2024 Di Pasal 14 dan Pasal 32 ya Kalau tidak salah ingat saya itu bahwa Yang bersangkutan harus mengundurkan diri Kalau ingin melanjutkan kontestasi di Pilkada ya Tentunya yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari anggota Dewan Pada saat PKPU bisa diserahkan pada saat penetapan di tanggal 22 September Itu akhirnya mengatur di Pasal 14 dan Pasal 24 Yang kemarin yang mengatur calon terpilih belum dilantik Itu Pasal 14 Diteruskan di Pasal 32 Kalau yang sudah dilantik akhirnya Pasal 14 dan Pasal 24 Sehingga yang bersangkutan harus menyerahkan bukti penguruan dirinya Apabila SK penguruan diri dari pejabat yang berunang belum keluar Maka yang bersangkutan itu harus menyerahkan tanda terima penguruan dirinya Beserta surat keterangan dari pejabat yang berunang Yang mengurusi terkait penguruan dirinya Sebagai anggota Dewan Yang menerangkan bahwa penguruan diri sedang dalam proses Ya konsekuensi logisnya secara regulasi yang mengatur Akan ada konsekuensi tidak memenuhi syarat Kalau ingin melanjutkan makanya seperti yang saya sampaikan Kalau ingin melanjutkan kontestasi harusnya syarat-syarat itu dipenuhi Kalau surat pemberhenti yang belum keluar minimal Tanda terima bahwa yang bersangkutan sudah mengajukan penguruan diri Beserta surat keterangan dari pejabat yang berunang Yang menerangkan bahwa penguruan diri itu sedang dalam proses Logikanya seperti ini mas Bahwa pada saat pendaftaran itu yang bersangkutan belum dilantik Ya kan? Nah karena belum dilantik Itu yang mengatur ada di Pasal 14 dan 32 Itu surat penguruan diri Dan pemberitahuan penguruan diri dari partai politik yang bersangkutan kepada KPU Tapi sejauh ini kita tidak atau belum menerima serat pemberitahuan penguruan diri dari Partai politik ya Yang bersangkutan terkait penguruan diri Mas Hendi Dalam bagian Indonesia Sehingga sebagaimana yang diketahui karena media Mas Hendi mengikuti pelantikan kemarin Tanggal 30 Karena Mas Hendi mengikuti pelantikan Kan statusnya menjadi anggota Dewan ini mas Nah terkait dengan anggota Dewan Ini ada aturan lain yang mengatur di Pasal 24 nya Bahwa yang sebagai anggota Dewan Maka yang bersangkutan harus mengurang diri dari anggota Dewan Terus jika pada saat kewajiban menyerahkan berkas Itu terkait keputusan penguruan dirinya Atau pemerintahnya belum keluar Maka yang bisa dilampirkan atau yang bisa diserahkan ke KPU Itu adalah tanda terima yang bersangkutan penguruan diri Beserta surat keterangan dari pejabat yang berunak Yang menyerahkan bahwa penguruan diri sedang dalam proses Atas nama yang bersangkutan Itu kan ada tahap penetapan Kalau surat itu sama sekali tidak dipenuhi Ya karena tanggal 22 KPU harus Kabupaten ya dalam berlainan juga Sudah harus menetapkan pasangan calon Maka kalau itu tidak dipenuhi Akhirnya yang bersangkutan bisa dianggap TMS Tidak menurut sarat untuk menjadi calon Pakai lebih baik lanjut Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini Saya Salsa Bila izin ulur diri dan sampai jumpa